Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Prof nama saya Ibu Ida dari Majelis Anur, Purikembangan Saya mau bertanya Profesor Di dalam kita beragama Selalu mencari berupaya untuk mencari makna hidup Untuk berdasarkan level Kita termasuk level yang mana ya Karena kita terkadang masih anggot-angotan Belum sepenuhnya Dan dalam mempasrahkan hidup kita kepada Allah SWT Mohon penjelasannya Prof pertanyaan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya senang sekali pertanyaan Ibu Ida Itu logo ya apa adanya Kalau saya pribadi Ibu Saya lebih menghargai Ibu Menyampaikan apa adanya Daripada seorang tahu Kita kan levelnya sudah hebat begini Jadi kita gak boleh Mengklaim diri kita itu sudah hebat Ya lebih baik kita tawadu daripada angku dan bangga Allah maha tahu kok Justru karena kesederhanan kita Dan kita lubu dalam menyampaikan apa adanya Maka Allah oh ini hamba aku yang perlu aku tolong Jadi apakah kita harus merasa minder Karena keterbatasan pemahaman keagamaan kita Keterbatasan amaliyah dalam beragama Mestikah kita harus minder dengan yang lain yang hebat Saya pikir tidak Serahkan diri ini sepenuhnya kepada Allah Dan sambil berdoa Ya Allah aku juga pingin seperti guru saya Aku juga pingin seperti mencontoh semaksimal mungkin Apa yang bisa kami contoh dengan rasul kami Harus ada obsesi Obsesi itu cita-cita untuk menjadi the best Untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad yang terbaik Nah kalau ada keinginan Ada rasa ingin seperti itu Insya Allah dimana ada kemauan Disitu pasti ada jalan Karena itu ikut majelis taklim Sekarang luar biasa tuh Jumlah majelis taklim sekarang ini Sudah 260 ribu di seluruh Indonesia Bayangkan setiap majelis taklim itu 50 orang misalnya Berarti itu sekitar 16 juta Majelis taklim Yang intinya itu kesemuanya Atau hampir seluruhnya itu ibu-ibu ya kan Nah ini bayangkan Kalau negara yang harus membiayai menghadirkan 160 ribu majelis taklim Membiayai ustadahnya Ustadznya Membiayai konsumsinya Dan tidak sedikit majelis taklim itu juga punya Usaha bisnis ya kan Jadi pemberdayaan ekonomi rakyat itu melalui majelis taklim Luar biasa Dan ini perlu kita ingat Penelitiannya Profesor Muhammad Yunus ya Pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi di Bangladesh Garmin Bank Garmin Bank itu kan Justru ibu-ibu itu Paling Enak dipercaya dalam perbankan itu Enggak bisa tidur kalau ada utangnya Iya Tapi kalau laki-laki Langsung betul-betul Iya kan Jadi Apa ya Tunggakan dari ibu-ibu di sana itu Itu hampir enggak ada Kenapa Jujur aku belum sempat bayar Itu kan Basic Perekonomian rakyat itu kan kejujuran ya kan Nah kalau majelis taklim kita sudah tercipta menjadi fenomena seperti sekarang ini Ada pengetahuannya Saya kok sangat yakin ya Anak-anak aktivis majelis taklim Insya Allah Mudah-mudahan enggak ada pecandu narkoba anak-anaknya Amin Mudah enggak ada pejudi Enggak ada macam-macam Jadi pendidikan masyarakat yang paling bagus itu adalah Mengaktifkan masyarakat seperti majelis taklim tadi itu Jadi ibu jangan minder Jangan merasa rendah Terus mencari dan mencari terus Insya Allah pada saatnya juga Allah akan berikan yang terbaik buat ibu Insya Allah Amin Terima kasih banyak Prof Terima kasih banyak ibu pertanyaannya Menginspirasi kita semua ya Silahkan siapa lagi yang mau bertanya Oke Wah arakan mahasiswa nih Silahkan silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mahasiswa dari Universitas Nasional Nama saya Muhammad Zaki Saya ingin bertanya Prof Jadi hidup ini kan tidak pernah lepas dari yang namanya musibah ujian Allah itu menciptakan manusia seberapa jauh untuk siap menghadapi itu semua gitu Prof Menghadapi semua ujian itu Dan bagaimana kita membedakan kalau kita dapat musibah Musibah itu ujian atau musibah itu kata kasarnya azab gitu Dari karena balasan kita melakukan jahat mungkin dari sebelumnya Jadi bagaimana membedakan antara azab dan ujian gitu Terima kasih Pertanyaannya masih so banget Masih so banget ya Ya bagus sekali ya Jadi apa yang dimaksud musibah dulu Apa yang tadi disebutkan bala ya Jadi dalam Al-Quran itu ada tiga tingkatan ya Ada musibah Ada azab Ada bala Penyebutannya Itu masing-masing tuh Lain musibah Lain bala Lain azab Bedanya apa Sering menimpa anak manusia yang tiga-tiganya Kalau musibah Itu lebih berfungsi semacam ujian buat Anak manusia itu sendiri Ya Apakah orang ini beriman kuat atau enggak Musibah itu menimpa kepada orang kafir dan orang beriman sekalipun Ustadz, Kiyai dan seterusnya Kalau azab tidak akan pernah menimpa orang yang beriman Ya Seperti umat-umat terdahulu Umatnya Nabi Soleh Umatnya Nabi Lut Umatnya Nabi Nuh dan seterusnya Selalu orang yang beriman itu selamat Yang celaka binasa itu adalah mereka-mereka Yang kufur Kalau bala Itu terkait dengan hubungan sebab akibat Mungkin ada yang sembrono membawa mobil Kenderaannya itu Nabrak tiang listrik gitu kan Mungkin ada yang enggak pakai seatbelt Begitu terjadi kecelakaan Ya luka dan seterusnya Jadi bala itu terkait dengan Kesigapan kesiapan kita Nah jadi saya ingin mengatakan bahwa Beruntunglah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Dalam hadis itu disebutkan Umat Nabi Muhammad Tidak akan pernah ditimpakan azab Ada tiga permintaan Rasulullah Dan duanya dikabulkan Satu ditolak Dua yang dikabulkan itu Jangan menimpakan umatku azab Seperti azab yang pernah aku timpakan pada masa sebelum aku Jadi kalau ada musibah yang menimpa umat Islam Itu bukan azab Apa contohnya Tsunami di Aceh Disitu yang korban bukan hanya orang kafir Bahkan kebanyakan orang Islam Itu bukan azab Tapi itu adalah musibah Musibah itu adalah ujian Dimana ada ujian Disitu ada kenaikan kelas Jadi kalau kita kena musibah Yakin hakul yakin Allah akan menaikan kelas aku Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya Dia memberikan ujian Musibah itu adalah penghapus dosa masa lampau Coba penyakit Satu hari dilanda penyakit demam Kata Rasulullah Itu akan dimaafkan dosanya selama satu tahun Tidak diturunkan sebuah musibah Walau sampai duria menusuk tumi Melainkan itu semuanya berfungsi sebagai dosa masa lampau Ada orang penyakit kanker Kronis dan sebagainya Tadinya badannya gendut Sekarang jadi kurus krempeng Alhamdulillah Semua daging yang tumbuh di dalam badan ini Dari yang haram Maka hanya api neraka yang akan bersihkan Jadi daripada api neraka yang membersihkan dosa masa lampau Lebih baik penyakit datang lebih awal Untuk mencuci semuanya itu Agar nanti di akhirat kita lunas Maka itu kalau orang yang mati penyakit kronis Seperti kanker Dalam hadis nabi itu Itu mati syahid Jadi jangan salah faham terhadap Tuhan Kalau ditimpa penyakit kronis Boleh jadi itu adalah pencuci dosa masa lampau Jangan bangga kalau tidak pernah sakit Tapi langganan dosa maksiat Itu namanya apa Sengaja diberikan seperti itu Supaya nanti dirasakan di akhirat itu Kayak apa itu Jadi kadangkala pada saat Sebelum sakaratul maut Orang suka mendapati penyakit tiga bulan Itu bisa jadi itu dicuci ya Dibersihkan Pembersihan dosa masa lampau dengan penyakit Itu hadis nabi Allahu Akbar Baik Ya gimana mas Sudah terjawab ya Baik Alhamdulillah Baik Jadi kalau misalnya dapat musibah Bilangnya apa Kola Inna Inna lillahi wa inna ilahi roji Kalau Supi menjawab Alhamdulillah Alhamdulillah Ya 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 Saya kalau dapat musibah Alhamdulillah Dibersihin ya Baik kita akan lanjutkan lagi Tetaplah di Khazanah Islam Metro TV Sosialisasi masyarakat tentang Kebersamaan Ya toleransi Itu menghidupkan Kemanusiaan disitu Jadi jihad yang paling sejati itu Ialah menghidupkan Kata menghidupkan itu penting Bukan sebaliknya mematikan Kemanusiaan disitu Kemanusiaan disitu